Ini ada kesaksian dari anggota polisi Kesaksian dari anggota polisi Ini anggota polisi ini namanya pertama adalah Dodi Irwanto Nah Dodi Irwanto ini disini menjelaskan bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aip Turudiana, Brivka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi Melakukan penyelidikan di sekitar TKP Dan dua hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga Bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan Yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirbon Nah kemudian disini saksi juga menemui saudara Aip Nah sama Rudiana juga Ikut Nah kemudian diamankanlah delapan orang Nah setelah diamankan kemudian Nah jadi diamankan dulu nih ya Nah jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aip Turudiana, Brivka Gugun Jadi Dodi Dirwanto, Aip Turudiana, Brivka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi Melakukan pengamanan terhadap delapan orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia Yaitu saudara Eko, ya terdakwa Sudirman, ya kemudian Suprianto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya Eka Sandi, kemudian disini Nah kemudian setelah mengamankan Keterangan yang keduanya ini yang penting Baru menemukan CCTV Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian Namun belum dibuka Nah itu saksi dari, keterangan saksi dari Dodi Irwanto Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV Yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba Sama, ya, iya, ikut, dan disini sama Bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian Namun belum dibuka Karena baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar Ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aip Turudiana Kan itu tadi ya Kemudian Siapa lagi? Aip Turudiana Kemudian Gugun Gumilar Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian Berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aip Turudiana Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini Itu belum dibuka Jadi kami melihat, kami berpendapat ya Menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada Namun, ya, itu didapat setelah Delapan orang itu diamankan Berdasarkan keterangan para terpidana Nah, itu kan pada dianyaya tuh Ya, mereka Pengakuannya kan dianyaya Jadi, hemat kami begini Bisa saja Sudah terlanjur dianyaya Sudah terlanjur di Di siksa Ya, kemudian Dia sudah tidak bergaya Lalu CCTV Ditemukan belakangan Setelah dilihat CCTV-nya Bisa saja ternyata Ya, bukan pelakunya Bukan yang ditangkap itu Bisa saja Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah Buka CCTV-nya Kalau mau membantah Nah, itu Ini kan pendapat kami Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena Dari dua kesaksian Ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar Di sini CCTV belum dibuka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia